Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang membuat pinjaman online kalian itu auto lunas atau dianggap lunas tanpa kalian harus membayarnya. Sebenarnya hal tersebut sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya jika memang kalian murni berhutang tanpa ada kasus tertentu. Contohnya seperti apa? Kasus penipuan terus kemudian kasus investasi bodong dan lain sebagainya yang melibatkan pijol-pijol tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, sudah terbukti bahwa utang ratusan orang itu bisa lunas karena apa sih? Karena masalahnya viral dan itu menimpa mahasiswa di salah satu universitas yang terkenal yang mana OJK pun mulai turun tangan dan mulai memediasi sehingga pinjol-pinjol mau nggak mau menganggap pinjaman online tersebut dan dianggap lunas. Nah ini kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas ya. Bahwa OJK sendiri jika mereka mau bertindak, mereka bisa mendorong atau mendesak aplikasi pinjaman online untuk melunaskan hutang-hutang kita. Karena mungkin ada beberapa kasus atau beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan dan perlu diinvestigasi teman-teman. Makanya, kenapa kok mereka bisa lunas? Ya mau nggak mau kasusnya harus viral terlebih dahulu. Barulah pinjaman kalian bisa lunas. Jadi nggak ada ceritanya tuh misal kita pinjam 90 hari terus kita hutang kita lunas. Nggak ya memang mungkin secara lunas, secara penagihan dan secara pinjol tersebut tapi catatan kalian masih ada. Masih ada di selik OJK. Masih selik OJK kalian tuh statusnya kredit macet dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan cara atau mungkin dengan hal yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa kemarin, itu ada ratusan mahasiswa ya. Total juga udah ratusan juta hutang pinjolnya. Namun dilunaskan dan dianggap lunas karena bantuan dari OJK. Dasarnya kalian harus viral dulu dan baru kalian bisa dianggap lunas. Jadi kronologinya sebenarnya simple ya teman-teman. Kalau misalnya aplikasi kalian itu di-hack nah itu bisa jadi termasuk salah satu hal yang bisa membuat hutang kalian lunas. Terus kemudian disalahgunakan oleh Oknum. Kalian terkena penipuan. Nah, bayangkan di kasus mahasiswa kemarin itu kan disuruh untuk minjol. Nanti uangnya akan dijadikan modal dan modalnya itu akan dibalikan dengan segera. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini diperalat untuk melakukan pinjol-pinjol yang mana sebenarnya itu secara sadar teman-teman. Secara sadar melakukan pinjaman online. Namun mereka terjebak di investasi bodong. Menyatakan itu penipuan. Dan terorganisir sekali. Yang mana sebenarnya kalau secara logika ya itu kan kesalahan pribadi ya. Kesalahan orang tersebut yang mengajukan pinjamannya. Cuman memang mungkin investasi ini terkesan terpercaya dan korbannya sampai banyak banget. Apalagi di area kampus yang mana ini mau gak mau kasusnya jadi viral. Kasusnya jadi banyak yang menyoroti. Dan OJK mau gak mau memberikan perhatian khusus kepada kasus seperti ini. Itulah kenapa saya bilang bahwa kasus kalian harus viral dulu. Kalau mungkin satu orang, dua orang yang mempermasalahkannya, ya gak bisa. Padahal pada kenyataannya, contoh mungkin Aku Laku, Credivo, Payletter yang lain. Banyak orang-orang yang ditipu. Dan banyak juga yang tidak, apa ya, bukan kemauannya sendiri gitu ya, teman-temannya. Jadi dia itu akunnya di-hack. Terus kemudian tiba-tiba ada transaksi yang besar. Nah, ini kalau dihitung-hitung mungkin juga ada ribuan. Nah, kalau ribuan orang ini kompak untuk memviralkannya dan untuk mengangkatnya, nah tentunya ini bisa jadi akan menjadi jalan keluar untuk dilunasi. Cuman sayangnya, itu agak susah jika hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, teman-teman. Jadi, dengan kata lain, tidak ada kemungkinan yang mudah bahwa pinjaman online kalian ini bakal lunas karena proses penipuan dan seperti itu, ya. Jadi kalau memang suatu saat nanti ada kasus viral tentang penipuan seperti ini, ya kalian mau nggak mau harus ikut melaporkannya. Biar apa? Biar masalah ini viral dan menjadi sorotan OJK dan membuat utang kalian bisa menjadi lunas. Ya, cuman itu memang agak sulit. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Jadi pastikan kalian fokus aja perlahan demi perlahan mengumpulkan uang untuk melunasi semuanya. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa benar-benar terbebas dari sini. Jadi semoga yang sedang terkena masalah, semoga teman-teman semua diberikan jalan, diberikan kemudahan. Jadi teman-teman semua bisa terbebas dari jeratan pinjaman online. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.